PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PSSI diberitakan melayangkan surat protes kepada ASEAN Football Federation atau AFA terkait hasil pertandingan berubah. Timnas U19 Vietnam dan Thailand diduga saling bermain sabun agar keduanya sama-sama lalos ke babak semifinal. Hal tersebut dikenakan aksi kedua tim di 15 menit terakhir pertandingan saat skor satu sama. Timnas Vietnam hanya memainkan umpan-umpan pendek saja di area pertahanan mereka. Sementara timnas Thailand tak berani mengejar bola yang sedang dikuasai oleh Vietnam. Aksi para pemain kedua tim ini dituding sebagai bentuk mengelur-ngelur waktu tanpa perlu gol tambahan. Sebagai manajer timnas Thailand, sosok Madampang itu terseret dalam masalah ini. Akun Instagramnya menjadi sekserat untuk para netizen Indonesia untuk melakukan protes. Banyak tertulis di kolom komentar salah satu postingan Madampang bahwa Thailand dinilai sebagai mafia. Madampang sendiri belum terlihat memberikan respon kepada komentar-komentar pedas di akunnya. Buat rendisi Indonesia yang sabar ya, kita semua kecewa kok dengan keputusan ini. Tapi, alangkah baiknya jangan menyerang akun pribadi ya. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa subscribe TimnasTV biar kamu gak ketinggalan berita update seputar Timnas Indonesia. Terima kasih telah menonton!